Hal ini disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi Dwi Rianto Jadmiko yang sangat menyayangkan atas pencatutan nama Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono yang masuk dalam jajanan kepengurusan Partai Demokrat Jawa Timur yang berdampak terjadinya kegaduhan di kalangan PDI Perjuangan. Ia selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi. Atas klarifikasi dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menjamin sepenuhnya jika Bupati Ngawi adalah kader PDI Perjuangan. Anto Sapaan Akrab yang juga wakil Bupati Ngawi tersebut menjelaskan Oni Anwar Harsono tercatat menjadi anggota PDI Perjuangan sejak tahun 2010. Bahkan dalam penyampaian kartu tanda anggota disampaikan dalam forum rapat kerja cabang sebelum mencalonkan wakil Bupati Ngawi saat itu. Ia berharap dengan klarifikasi ini menjawab beberapa pertanyaan dari anggota, kader maupun pengurus PDI Perjuangan yang tidak hanya di Kabupaten Ngawi akan tetapi juga pada jajaran pengurus di seluruh Provinsi Jawa Timur khususnya. Baik, jadi tadi malam itu saya menerima informasi yang juga sekaligus ada klarifikasi juga dari DPD, Bupati Perjuangan Jawa Timur atas pemberitaan tersebut. Nah tentu saja saya sebagai Ketua DPC Bupati Perjuangan Kabupaten Ngawi menyayangkanlah terhadap pencadutan nama Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar dalam pemberitaan tersebut sebagai pengurus Partai Demokrat di Jawa Timur. Nah tentu saja kami DPC Bupati Perjuangan Kabupaten Ngawi atas klarifikasi DPD Bupati Perjuangan Jawa Timur ya menjamin sepenuhnya bahwa Pak Soni Anwar tersebut adalah sejak 2010 lah tersatat sebagai anggota di perjuangan bahkan penyampaian KTA-nya pada saat itu disampaikan dalam forum Rakercap. Itu jauh sebelum beliau mencalonkan sebagai Wakil Bupati pada saat 2010 tersebut. Seperti diketahui nama Oni Anwar Harsono disebut dalam acara pelantikan 170 pengurus DPD Demokrat Jawa Timur, oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat kemarin. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono pun juga telah membantah dirinya sebagai pengurus DPD Demokrat Jawa Timur. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.